Salam sejahtera bagi kita semua Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian dimanapun berada Saya berharap semua dalam keadaan yang baik dan selalu suka cita Saya pendeta Voh ERA-ERAGEA dari GKI Gersik Bersyukur bisa kembali menyapa Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian Dalam program Sapaan Gembala GKI Nah sekarang kita mau merenungkan sebuah tema Allah yang penuh dengan kejutan Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa Ya Allah kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan dan penyertaan Namun pada saat yang sama Kami juga merasa bahwa kadangkala kami mengalami keraguan Kami berada pada titik terendah kami Kami berada pada situasi yang tidak mudah Dan karenanya kami membutuhkan pertolonganmu Biarlah Sapaanmu boleh menguatkan langkah hidup kami Agar kami dimampukan untuk melewati setiap persoalan-persoalan yang ada Dalam kehidupan ini dengan tetap setia dan percaya kepada Bersabdalah Ya Allah kami senantiasa rindu untuk mendengarkan Di dalam nama Bapak yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus Melalui perantan roh kudus kami berdoa dan kami juga memohon Amin Saudara apakah saudara pernah mengalami keraguan Jika saudara pernah mengalami keraguan maka saudara tidak seorang diri Sebab saya pun pernah mengalami situasi yang saudara rasakan Keraguan jika dikelola secara positif Itu akan membuat kita menjadi orang yang lebih berhati-hati Bahkan lebih kritis Misalnya saja Sekarang ini kan sangat tren sekali Belanja online 10-10, 11-11, 12-12 nanti Yang tentunya begitu banyak promo menarik yang ditawarkan Mungkin ketika kita sedang mencari barang atau hal-hal yang kita butuhkan Lalu kita melihat Ternyata ada barang yang kita tahu harganya itu cukup mahal Tapi ternyata itu menjadi sangat murah Nah kita kemudian mulai berhati-hati Kita mulai kritis Kita melihat review dari orang-orang itu Bagaimana komentar-komentarnya Kalau ada fotonya bisa kita lihat Lalu apakah ada keluhan-keluhan dan seterusnya Kita jadi lebih berhati-hati Tetapi juga saudara Ketika keraguan itu dikelola secara negatif Maka itu hanya akan memunculkan sikap yang tidak mau mencoba Bahkan seorang yang bernama William Shakespeare Pernah mengatakan bahwa keraguan Adalah pengkhianat yang akan membuatmu kehilangan keberanian Untuk sekedar mencoba Dan tentu banyak sekali orang-orang yang kemudian Tidak mau mencoba karena dipenuhi oleh keraguan-keraguan itu Misalnya saja ada seorang atlet Yang dia tahu bahwa dia bisa memberikan yang terbaik Namun karena keraguan-keraguan itu Dia merasa tidak berdaya Tentu itu bisa terjadi pada siapapun Bahkan pendeta sekali Nah saudara bicara masalah keraguan itu Maka kita juga bisa menjumpai Bagaimana kemudian Orang-orang yang berada pada pembuangan Orang-orang Yehuda Yang ada dalam pembuangan itu Juga mengalami sebuah keraguan Kenapa ketika kemudian Nabi Yeremia mengatakan bahwa Dalam 70 tahun nanti Masa itu akan berakhir Dan mereka orang-orang Yehuda Akan kembali pulih Dan tentu nubuat itu membuat mereka senang Tetapi juga sekaligus penuh dengan keraguan Kenapa bagaimana mungkin Bangsa atau pasukan Sekuat Babel itu Bisa dikalahkan Tapi ternyata Disinilah luar biasanya Allah Justru Allah Menyatakan Kejutannya Allah memakai Bangsa Persia Yang waktu itu dipimpin oleh Raja Kores Pada tahun 538 sebelum Masehi Persia berhasil Mengalahkan Babel Tapi tentu saja Mereka juga masih meragukan Kalau Babel saja bisa dikalahkan Bisa jadi Persia itu bangsa yang lebih kuat Dan mungkin bisa lebih kejam dari Babel Tapi ternyata saudara Apa yang terjadi Apa yang menjadi keraguan itu Kemudian mulai terkikis Bacaan kita Esra Pasalnya yang pertama Ayatnya yang pertama Sampai dengan ayatnya yang keempat Menyatakan bagaimana Kemudian Raja Kores itu Sungguh bermurah hati Ayatnya yang kedua Sampai dengan keempat Dikatakan demikian Beginilah perintah Kores Raja Persia Segala kerajaan di bumi Telah dikaruniakan kepadaku Oleh Tuhan Allah semesta langit Ia menugaskan aku Untuk mendirikan rumah Baginya di Yerusalem Yang terletak di Yehuda Siapa diantara kamu Termasuk umatnya Allahnya menyertainya Biarlah ia berangkat pulang Ke Yerusalem Yang terletak Di Yehuda Dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel Yang ini Allah yang diam Di Yerusalem Dan setiap orang Yang tertinggal Dimanapun ia ada Sebagai pendatang Harus disokong Oleh penduduk setempat Dengan perak dan emas Harta benda dan ternak Di samping Persembahan sukarela Bagi rumah Allah Yang ada Di Yerusalem Ternyata yang menjadi Keraguan Orang-orang Di pembuangan itu Itu berbanding Terbalik dengan Kenyataan Justru Raja Kores itu Bermurah hati Dan mengembalikan Mereka secara Bertahap Memang tidak semua Tetapi secara Bertahap Dan bukan hanya Kemudian Mereka dipulangkan Ke kampung halaman Tetapi juga Mengizinkan untuk Baik Allah itu Kembali dibangun Dan bukan hanya itu saja Kejutan yang lainnya Adalah ketika Mereka itu juga Dibekali dengan Emas Perak Bahkan Hewan ternak Bukankah itu Hal yang luar biasa Allah bertubi-tubi Memberikan kejutan Yang luar biasa Bagi Mereka Orang-orang Yang ada Di pembuangan Pada waktu itu Sungguh Karya yang Sangat mulia Dan Kalau saja Allah Mampu Memberikan Kejutan Yang memulihkan Masakan Allah tidak Mau Memberikan Kejutan Di dalam Kehidupan Sekarang ini Tentu Allah Senantiasa Bekerja Untuk Memberikan Kejutan-kejutan Yang luar biasa Di dalam Kehidupan Kita Kejutan-kejutan Itu Membuat Mengikis Setiap Keraguan Yang berdampak Negatif itu Sehingga Kita punya Pengharapan Dan Mari Kita Di tengah-tengah Kehidupan ini Juga tetap Melakukan Bagian Kita Dengan Baik Kita Terus Berupaya Menyatakan Kasih Tuhan Jangan Menyerah Sebab Tuhan Tidak pernah Menyerah Bagi Kehidupan Kita Mari Kita Menjadi Orang-orang Yang Terus Berpengharapan Bahkan Di tengah-tengah Situasi Yang Masih Dilingkupi Oleh Pandemi COVID-19 Mari kita Berdoa Ya Tuhan Yang Maha Kasih Kami Bersyukur Untuk Setiap Kejutan Yang Kau Berikan Bagi Kami Ajar Kami Ya Tuhan Untuk Terus Setia Melakukan Bagian Kami Dengan Pahit Kami Tidak Menyerah Dengan Keadaan Ini Karena Kami Percaya Bahwa Tuhan Merancangkan Kebaikan Dalam Kehidupan Kami Kami Percaya Bahwa Tuhan Tidak Diam Tuhan Senantiasa Bekerja Terima Kasih Ya Tuhan Di dalam Nama Bapak Yang kami Kenal Dalam Tuhan Yesus Kristus Melalui Perantan Roh Kudus Kami Berdoa Dan Kami Juga Mengucap Syukur Amin Selamat Menikmati Kejutan Dari Allah Tuhan Memberkati Kita Semua Terima